Tahun 2022 untuk BCA pasti akan lebih baik. Sebetulnya hari esok itu misteri, kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Tapi kita bisa melihat hari esok itu tahun 2022 dari kinerja masa lalu. Jadi kalau kita lihat BCA kinerja masa lalunya terus dia growing, labanya terus meningkat, pasti ke depan akan terjadi hal yang sama. Growing juga akan bertumbuh lebih besar dan lebih besar dan lebih besar. Bank BCA ini sudah memperkaya para pemegang sahamnya. Para investor pemegang saham mayoritas maupun investor publik. Kalau kita kembali 22 tahun yang lalu ketika BCA IPO di harga Rp1.400, sekarang harga sahamnya itu sudah split dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, 8 jadi 40. Dikali Rp7.725 itu hari ini sekarang sudah Rp300.000 lebih. Artinya ada capital gain Rp21.900 persen. Jadi kalau orang yang membeli saham IPO, BCA 22 tahun yang lalu Rp1.400 hari ini sudah mendapatkan capital gain Rp21.900 persen. Jadi kalau kita beli saham BCA 1,4 miliar 22 tahun yang lalu, kita tidur saja, kita mimpi saja, kita mimpi saja, kita santai-santai saja, tidak usah kerja keras seperti Pak Yahya dan Bu Vera, kita santai saja. 22 tahun kemudian uang kita menjadi Rp300 miliar loh. Dari Rp1.400 miliar, kita santai-santai saja, kita nikmati hidup setiap hari. 22 tahun kemudian uang yang Rp1.400 miliar yang kita investasikan di saham BCA menjadi Rp300 miliar, Rp309 miliar ya. itu bukan hayalan itu kisah nyata yang sudah terjadi di BCA Pak Yahya, Ibu Vera kerja keras, kita santai-santai aja kita dengan santai-santai aja memiliki saham BCA wonderful company, kita bisa mendapatkan uang yang banyak sekali ya BCA sudah memperkaya para investor-investor di Bursa Efek Indonesia tadi pertanyaannya sektor-sektor apa saja yang bagus menurut saya sektor yang bagus tentu saja perbankan, sudah pasti perbankan, yang kedua tadi komoditas, ada sektor batubara karena apa meskipun kemarin indeks kita all time high, meskipun tadi sudah disebutkan Pak Yahya ada tapering, kenaikan suku bunga di Amerika ada COVID yang belum selesai, tapi semoga sebentar lagi selesai ya dan ada satu kendala lagi di Bursa kemarin all time high artinya saham tertinggi tapi di antara tertinggi itu tetap masih banyak yang murah saham itu tetap banyak yang murah misalnya ada bank-bank yang asetnya 200-300 triliun 200-300 triliun itu masih diperdagangkan di price tubuh 0,5 coba bayangkan, murah sekali kemudian batubara itu labanya juga tinggi sekali banyak sekali labanya dan masih diperdagangkan di harga price rating ratio masih di bawah 5 kali masih banyak yang di bawah 5 kali jadi meskipun indeks kita all time high tapi masih banyak saham yang perusahaan yang bagus yang masih diperdagangkan di harga-harga murah kira-kira demikian terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!